kurang lebih ada tiga ini ini salah satu yang penting juga ada linear, dimana kalau kita melihat molekul linear energi rotasi di sumbu sumbu rotasi ini sama dengan nol soalnya dia tidak punya momen inersia tapi dua sumbu lainnya yang tetap lurus itu punya energi rotasi tertentu jadi disini dia punya dua nilai momen inersia nah kalau kita lihat rotor yang lainnya yang sperik, dia memiliki tiga momen inersia yang identik gara-gara dia ya kalau kita lihat dalam tiga sumbu dia simetris terhadap tiga sumbu tersebut kayak tetrahedral ini dia simetris terhadap tiga sumbu dan contohnya oktahedral yang paling gampang oke udahnya ada rotor simetrik kurang lebih disini kita punya satu nilai momen inersia yang berbeda dibareng hitungan dua nilai momen inersia lainnya yang identik tapi berbeda dengan nilai momen inersia yang pertama ini dan ini bisa teman-teman yang gak usah dilihat aja yang asimetrik kurang lebih tiga-tiganya momen inersianya beda tapi biasanya kurang jarang dibahas bahasan kita utamanya ada tiga ini di rotor asimetrik tingkat energi ini jadi cukup kompleks jadi kita bahasnya yang simpel-simpel aja linear, starical, sama simetrik nah disini untuk tingkat energinya ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai buat merumusin pendekatan yang paling benar ya teman-teman ambil Hamiltoniannya udahnya rumusin energi dari sana tapi kita sebelumnya udah melakukan itu sesuai sama yang aku bilang sebelumnya jadi kita bisa ngambil perumusan sebelumnya atau kalau kalau gak ngambil perumusan sebelumnya ada cara yang digampang lagi kita ya kita ubah rumus yang ada dari yang klasik kita dapetin rumus yang ada dari perumusan klasik nah kurang lebih ini cara yang paling gampang dan yang diambil pendekatannya di buku ini kurang lebih kurang lebih kalau kita punya ya partikel yang berak dalam cincin dia punya nilai nilai energi yang klasik itu sesuai sama persamaan ini teman-teman jadi ca kuadrat per 2i yang pertama ccb kuadrat per 2i yang kedua dan jc kuadrat per 2i c ini berlaku pada sistem yang biasanya kita pinjau ya jadi ini perumusan klasik ini dan perubahan dari klasik ke kuantum kurang lebih setiap j ini eh sorry setiap j ini dia analog dengan proyeksi momentum sudut tertentu jadi proyeksi terhadap sumbu A tapi kalau kita bicarain terkait penjublahan tiga-tiganya itu identik dengan momentum sudut total disini kita pakai lambang j biasanya kita pakai lambang L kalau di tadi sorry kak kenapa kenapa ini jelasin yang mana saya kalau di layarnya masih yang tentang rotor tadi yang jenis-jenis rotor oh oh sorry eh enggak aku masih aku masih itu kan ya oh emang masih eh bentar enggak enggak aku udah pindah ke rotational energy records oh ya tadi masih yang itu soalnya kita kalau misalkan kita punya momentum sudut dari setiap sumbu masing-masing sumbu misalkan GA dia identik dengan bilangan kuantum proyeksi momentum sudut jadi misalkan MA ya buat proyeksi sudut total terhadap Sumbu A Sebenarnya penjumlahan dari ketiganya J A kuadrat, J B kuadrat, J C kuadrat Itu identik dengan momentum sudut total J Kalau kita bahas di bab-bab sebelumnya itu Sama dengan momentum sudut L Oke, jadi Ide utamanya itu Kita ngambil persamaan klasik Udahnya buat masing-masing momentum sudut Kita bisa ubah Ke perumusan kuantum dengan Mengenalkan bilangan kuantum Dan intinya Tadi ya, untuk masing-masing sumbu Dia akan analog dengan bilangan kuantum proyeksi Dari momentum sudut total ke sumbu tersebut Dan kalau kita bicara yang terkait penjumlahan total Kita berarti bicara tentang momentum sudut total Dari molekul tersebut Masih gak berubah nih Udah udah berubah kan ya Nah, kalau kita ngebicara yang rotorsferik Sesuai sama persamaan ini Berarti momen inersianya sama kan ya Terhadap tiga sumbu Sehingga Sehingga Tadi Persamaan atas Persamaan yang ini Persamaan yang ini Itu bisa diubah Jadi yaudah Gara-gara Momen inersianya sama Tiga-tiganya Berarti bisa dijumlahin Gara-gara Penyebutnya sama Oke Jadi hasilnya ini Momentum sudut total Per dua i Dan momentum sudut total itu Tadi identik dengan Bilangan kuantum j Dan kalau lewat rumusisan kuantum J kuadrat itu Analog dengan J kali J per satu Beda Kalau kita bicara J A kuadrat ya Itu analog dengan M A kuadrat M A ini proyeksi momentum Sudut terhadap sumbu tersebut ya Tapi kalau di buku ini Kita pakai Pakai K kuadrat ya Simbolnya Spirical rotor kayak gitu Sebenarnya kan ya Teman-teman Jadi Energinya Bakal sama dengan Ini J kali J per satu H coadrat kuadrat per dua i Dan Sampai sini Oke kan ya Masih paham-paham aja dulu Pas aku belajarnya Masih paham-paham aja Nah pas dikenalin Rumus-rumus baru Itu aku mulai Jadi Ini cuma pengenalan Rumus-rumus baru aja Kok teman-teman Bukan 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 sesuatu yang Mengubah persamaannya Secara drastis Kita cuma mengenalkan Rumusan baru Biar lebih gampang aja Nah B disini Dia Itu disebut Konstanta Rotasi ya Dia Mengumpulin Semua konstanta Yang ada di persamaan Dan Kalau teman-teman Kita katik ya Persamaannya Semua ini Kita bakal Dapet Kurang lebih Persamaan akhir ini Oke oke Bentar ya Kita ulang ya Nah Kita punya persamaan Baru ini Persamaan baru Ini Nah Sekarang Dikenalkan Ini Konstanta Rotasi Yang mana Dia merupakan Bilangan Gelombang Jadi Jadi Gara-gara dia Nilainya Sama dengan Bilangan Gelombang Atov ini Nubar Yang Dia Tuh nilainya C Nubar Itu Sama dengan Provinsi ya Berarti Kalau kita Nyatakan Dengan Energi Yang Diserang oleh Suatu Foton Si HF Ini H atau HNU Ini Bakal berubah Jadi HC B Dengan B Itu Konsantral Rotasi Dan Dua nilai Ini Sama Jadi Persamaan Di atas H2 Per 2 Ini Bisa diganti Dengan Nilai Ini Semua Biar Lebih Gampang Jadi Total Energinya Sama Dengan Ini Nah Biasanya Biar Makin Gampang Lagi Kita Nyatakan Energi Dalam Bilangan Gelombang Gimana Caranya Dengan Membagi Kedua Ruas Dengan HC Dihasilkan Biasanya Dihasilkan F F J Sama Dengan B Kali J Persatu Dikali J Balik Dikit Jadi Persamaan Jadi Simpel Banget Gara Gara Kita Mengenalkan Beberapa Ungkapan Baru Ini Ini Semua Kita Awalnya Beranjak Dari Persamaan Ini Persamaan Energi Rotasi Yang Kayak Gitu Yang Sesuai Sama Perumusan Yang Pernah Dikasih Tahu Dulu Sesuai Banget Sama Banget Dan Kita Mengenalkan Berapa Koefisien Baru Sampai Dapat Perumusan Yang Lebih Simple Intinya Walaupun Enggak Simple Buat B Apa Tapi Persamaan Nah Dari Sana Kita Bisa Nyoba Buat Selisih Antara Dua Tingkat Energi Kenapa Kita Ngitung Selisih Antara Dua Tingkat Energi Soalnya Kalau kita Bicara Tentang Spektroskopi Berarti Kita Ngasih Energi Ke Sistem Agar Diserapkan Agar Diserap Atau Dihamburkan Tapi Bakal Ada Perubahan Tingkat Energi Yang Berhubungan Dengan Gelombang Elektromagnetik Tentu Dengan Frekuensi Tentu Nah Kalau Disini Kita Bisa Juga Nyatakan Dengan Bilangan Gelombang Nah Selisih Antara Kedua Energi Ini Itu Bisa Kita Cari Dengan Mencari Selisih Antara Dua Tingkat Energi Jadi Perhitungan Ini Itu Kita Lakukan Untuk Ya Mengetahui Sebenarnya Selisih Antara Dua Tingkat Energi Itu Berapa Dan Gara-gara Energi Ini Kan Kita Nyatakan Dalam Bilangan Gelombang Bilangan Gelombang Itu Berbanding Terhadap Energi Kalau Kita Ngukur Spektrum Kita Ngukur Apa Beda Ini Kalau Kita Ngukur Spektrum Dengan Variasi Dari Bilangan Belombang Kita Bakal Dapat Jarak Antara Beberapa Puncak Jarak Antara Beberapa Puncak Jadi Kita Harus Tentu Ini Selisihnya Berapa Ini Kan Eksitasi Pertama Ini Eksitasi Kedua Ini Eksitasi Ketiga Dan Seterusnya Jadi Penting Buat Hitung Selisih Energi Nah Buat Terus Symetrik Tadi Kan Sudah Kita Kita Sudah Tahu Kalau Rotor Symetrik Itu Selisih Eh Selisih Momen Energia Dari Satu Sumbu Itu Berbeda Dengan Dua Sumbu Lainnya Jadi Ubah Jadi Seperti Ini Gara Gara J Kuadrat Itu J Kuadrat Plus J B Kuadrat Plus J C Kuadrat Kalau Dikurang J Kuadrat Lagi Bakal Dapat Ungkapan Itu Lagi Kita Dapat Persamaan Kayak Gini Dan Secara Keseluruhan Kita Dapat Persamaan Kayak Gini Pada Akhir Kita Dapat Dan JA Kuadrat Yang Kita Bisa Ganti Dengan MA Kuadrat Atau Dalam Ini Dinyatakan Dengan K Kuadrat Habar Kuadrat Ini Habar Kuadrat Ya Nah Gara-gara Moment Inersia Dari Dua Sumbu Ini Beda Kita Dapat Dua Dua Notasi Dari Konstanta Rotasi Teman-teman Tadi kan Gara-gara Moment Inersianya Satu Jadi kita Cuma Punya Satu Nilai Konstanta Rotasi Tapi Gara-gara Disini Dia Punya Dua Nilai Moment Inersia Jadi Dia Punya Dua Nilai Konstanta Rotasi Ingat Jadi Konstanta Rotasi Itu Dia Berhubungan Dengan Moment Inersia Oke Nah Secara keseluruhan Kita Tersama Yang Kayak Gini Yaitu Moment Inersia Untuk Konstanta Rotasi Untuk Moment Inersia Dengan Moment Inersia Yang Satu-satunya Berbeda Dari Tiga-tiganya Dan B B Itu Moment Indonesia Yang Punya Dua Nilai Identik Nah Jadi Disini Ada Dua Bilangan Quantum Baru Tadi Ingat Ya K Kuadrat Itu Ngeganti J A Kuadrat Kalau Teman-teman Ngikutin Perumusan Yang Di Atas Penurunan Yang Di Atas Buat Teman-teman Ngikutin Penurunan Yang Di Atas Kurang Lebih Kita Bakal Dapat Rumus Yang Sama Yang Mirip Gara-gara Tahap Selanjutnya Setelah Kita Dapat Tingkat Energi Kita Pada Akhirnya Baru Dapat Tingkat Energi Habis Itu Tahap Selanjutnya Yang Kita Lakukan Pengenalan Dari Konstantar Rotasi Pengenalan Dari Konstantar Rotasi Konstantar Rotasi Sebenarnya Dilanjut Dengan Pembagian Dengan HC Kita Bakal Dapat Persamaan Yang Sama Gara-gara Disini Bentuk Persamanya Kurang Lebih Sama Jadi Pada Akhirnya Persamaan Yang Kita Dapat Bakal Mirip-mirip Nah Disini Ada Bilangan Quantum Baru Ini Adalah Momentum Sudut Yang Diproyeksikan Ke Satu Sumbu Tertentu Nilainya Maksimalnya Pakal Sama D Soalnya K Ini Salah Satu Nilai Momentum Sudut Jadi Yang Nilai K Yang Paling Besar Yang Bisa Dipakai Disini Itu J Gara-gara J kan Total Tapi K Itu Salah Satu Kalau Kalau Misalkan Molekul Itu Hanya Berotasi Di Sumbu A Doang Berarti Nilai K Mendominasi Sehingga Sama Dengan J K Itu Salah Satu Sumbu J Itu Total Ini Nggak usah Terlalu Di Apalin Semuanya Yang 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 penting Itu Tadi Nah Ini Juga Bisa Ada Beberapa Interpretasi Kayak K Itu Plus Minus J Udah K Kalau Positif Atau Negatif Dia Nggak Bakal Mempengaruhi Nilai Energi Soalnya Di Ini Kuadrat Jadi Mau Positif Mau Negatif Mempengaruhi Sehingga Bakal Ada Dua Tingkat Energi Yang Terjadi Degenerasi Jadi Ada Dua Nilai Nah Dulu Aku Rada Pusing Sama Persamaan Ini Sebenarnya Bentuk Simplifikasi Biar Lebih Gampang Persamaan Walaupun Dia Nggak Mengikuti Bentuk Yang Biasanya Kita Temukan Dalam Bentuk Energi Oke Lanjut Nah Disini Juga Harus Ditekan Ada Bilangan Kuantuk Baru MJ Ini Aku dulu Kayaknya Bingung Ngebedain MJ Sama K K Ini Kalau Misalkan Kita Punya Misalkan Kayak Gini Sama Kayak Yang Bawahnya K Ini Dia Rotasi Terhadap Sumbu Ini Misalkan Ini K Nah Udahnya L Itu Total Kan Bisa Kemana Ajarahnya Contohnya Ke atas Nah K Itu Sumbu Sumbu Yang Didefinisikan Di dalam Molekul Dalam Molekul Tapi Molekul Ini Bisa Punya Banyak Orientasi Yang Berbeda Kayak Gini Kayak Gini Jadi Ada Suatu Nilai Suatu Nilai Tertentu Proyeksi Dari Nilai J Terhadap Sumbu Yang Kita Fiksasi Sumbu Yang Fiks Nah Sumbu Ini Disebut Sebagai Sumbu Z Ya Sumbu Z Biasa Dan Nilai Bilangan Quantum Yang Halo Kederaan Lagi kan Tadi Tidak ada Yang Potong Jadi Disini Ada Bilangan Quantum Baru Proyeksi Dari J Ke Sumbu Z Itu Dan MJ Ini Nilainya Itu Plus minus J Sama Kayak K Ya Rada Ngeselin Tapi Jangan Sampai Jangan Sampai Kecampur Aja Coba Bedakan Antara Satu Dan Lain Notasi Dan Yang Yang Pening Disini MJ Ini Tidak Berpengaruh Terhadap Energi Tapi K Berpengaruh Terhadap Energi Ingat Disini Kita Ngebicarain Symetrical Rotor Rotor Symetris Dan Rotor K Ini Hanya Muncul Nilai K Hanya Muncul Buat Rotor Symetris Oke Nah Aku bisa Jelasin Disini MJ Ini Bakal Berpengaruh Ke Beberapa Tingkat Energi Yang Dihasilkan Jadi MJ Kan Tadi Nilainya Banyak Plus Minus J Nah Dan Dia Punya Tingkat Energi Tentu Tapi Yaudah Itu Teruah Detil Kayaknya Sip Nah Udahnya Buat Rotor Linear Tadi Kan Kita Punya Persamaan Rotor Symetris Kan Yang Ada Plus AB A Kuadrat Nah Buat Rotor Linear Gara-gara Dia Linear Jadi Rotasi Terhadap Sumbu Ini Sumbu Yang K Ini MA Ini Dia Sama Dengan Nol Gara-gara Nilai Momen Inersia Di Sumbu Tersebut Itu Nol Jadi Secara Keseluruhan Faktor Ini Itu Bakal Hilang Dan Kita Dapat Persamaan Yang Sama Sama Rotor Symetris Oke Dan Gara-gara Nggak ada Nilai K Berarti Nggak ada Degenerasi Teman-teman Tadi Ada Degenerasi Di rotor Sferik Eh Sferikal Lagi Sorry Rotor Symetris Tapi Disini Nggak ada Degenerasi Oke Yang terakhir Yang bisa Dimension Itu Distorsi Centrifugal Distorsi Centrifugal Itu Punya Perubahan Dari Ikatannya Jadi Gara-gara Perubahan Dari Panjang Ikatan Dia Akan Menyebabkan Perubahan Dari Momen Indonesia Tapi Secara Keseluruhan Persamaan Yang kita Lihat Itu Ini Kita Nggak usah Ribet-ribet Mikirin Oke Gimana Kalau Misalkan Dimodelin Kita Oke Cukup Lama Juga Aku Ngejelasin Ada Pertanyaan Dulu Sebelum Kita Kemana-mana Ada Yang Masih Bingung Cara Ngebedain Atau Apapun Bisa Langsung Tanya Aja Langsung Potong Aja Nggak apa Nah Kita Udah Dapat Beberapa Tingkat Energi Ini Kita Balik Lagi Aku Tengkernin Disini Dinyatakan Halo Nanya Tadi Oke Nggak ada Kita Nyatakan Energi Dalam Bilangan Gelombang Gara-gara Energi Itu Hc Kali Bilangan Gelombang Dan Gara-gara Energi Itu Berbanding Dengan Bilangan Gelombang Bisa Kita Nyatakan Seperti Itulah Jadinya Nah Ini Persamaan Buat Rotor Sperik Rotor Sperik Dan Rotor Linear Kalau Misalkan Ditambah Sama Rotor Simetris Jadi Ditambah Pernyata 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 Yang Biru Jadi Dari Sana Kita Tinggal Tentuin Kira-kira Serapan Yang Akan Dihasilkan Antara Dua Tingkat Energi Itu Kayak Gimana Ada Berapa Tingkat Energi Yang Dihasilkan Gara-gara Perbedaan J Misalkan J Absorpsi Itu Bakal Terjadi Kalau Misalkan Diserap Cahaya Dengan Atau Gelombang Elektromagnetik Dengan Frequensi Yang Sama Bidangan Gelombang Yang Sama Atau Apapun Frequensi Panjang Gelombang Itu Kan Menunjukkan Karakteristik Dari Gelombang Elektromagnetik Nah Ayo Dan Disini Biasanya Biasanya Rotasi Itu Kita Bisa Lihat Di Spektrum Microwave Jadi Rentang Panjang Gelombang Bilangan Gelombang 0,1 Sampai 10 Centimeter Minus 1 Gara-gara Itu Bertepatan Dengan Tingkat Energinya Jadi Kita Bakal Merhatiin Bakal Nelihat Transisi Di Sana Nah Aturan Seleksi Aturan Seleksi Ini Ada Penurunannya Teman-teman Tapi Disini Lebih Baik Kita Terima Aja Dulu Aturan Seleksi Itu Sebenarnya Kayak Gimana Intinya Kalau Ada Perubahan Moment Dipol Antara Keadaan Tereksitasi Bisa Maka Bisa Terjadi Yang namanya Eksitasi Ketingkat Energi Tersebut Jadi Disini Perubahan Moment Dipol Mau IR Mau Raman Raman Dia Perubahan Polarisibilitas Tapi Polarisibilitas Itu Berkaitan Moment Dipol Jadi Disini Intinya Harus Ada Perubahan Moment Dipol Dari Semua Aturan Seleksi Nah Aturan Seleksi Yang dihasil Itu Kan Itu Ini J Plus Minus Satu Sama Mj Nol Plus Minus Satu Mj Ini Dia Nggak Berkaitan Dengan Energi Jadi Teman-teman Bisa Ini Suatu Catatan Dia Bisa Kelihatan Kalau Misalkan Kita Tempatin Molekulnya Dalam Suatu Dalam Suatu Medan Listrik Tapi Ntar Kita Bicarain Nanti Nah J Plus Minus Satu Kan Tadi Kita Sudah Perbedaan Antara Tingkat Energi Dan Tingkat Energi Lainnya Nah Dari Sana Dapat Sisi Tentukan 2 B J Plus Satu Nah Ini Suisi Antara Tingkat Energi Dan Kalau Kita Gambar Coba Kita Hitung Untuk Beberapa Nilai Untuk J Sama Dengan 0 2 Untuk J 2 B Untuk J Sama Dengan 2 S1 4 B Dan Meningkat Teruskan 6 B Nah Disini Nilainya Linearkannya Kurang lebih Yang Konstan Disini Adalah Jarak Antara Dua Tingkat Energi Selalu 2 B Jadi Kita Bakal Ngeliat Serapan Yang Jaraknya Itu Konstan Selalu Konstan Ini 2 Ini 4 Ini 6 Ini 8 Dan Seterusnya Jadi Itu Serapan Dari Tingkat Energi Rotasi Serapan Dan Emisi Plus Satu Itu Berkaitan Dengan Serapan Min 1 Itu Berkaitan Dan Emisi Nah Ini Oke Itu Buat Rotor Sferic Atau Rotor Linear Ini Aturan Seleksinya Tapi Buat Rotor Simetrik Itu Ditambah Satu Term Lagi Satu Aturan Lagi K A Itu Harus Sama 0 Itu ya Nah Oke teman-teman Kalau mau nanya Beberapa Dita materi Bisa di Luar ya Kayak Aku ngejelasin Efek start Atau semacamnya Sambil langsung aja Udahnya Ya tadi kita udah nentuin ya Ini selisihnya Sempat kita Hitung Dan berarti jarak antara 2 Puncak itu 2B Kurang lebih Kalau misalkan Kita bisa memperhitungkan Tadi Distorsi Efek Distorsi Sentrikugal Tapi kurang lebih Pada akhirnya nilainya bakal sama Gara-gara Si efek Distorsi Ini Biasanya Kecil Oke Kita coba Lebih cepat lagi Guys Nah Nih Spektrum yang dihasilkan Kurang lebih kayak gini Jadi jaraknya sama Jaraknya sama Jarak ini Kesini Ini kesini Ini kesini Ini sama Dan Ini berarti berkaitan dengan Transisi pertama Misalkan ya 2B Ini berkaitan dengan 4B 6B Ini aritmetik ya Jadi Polanya Jadi pertambahannya Konstan Itu puncak yang Bakal di Amati Kayak gitu Nah ini berkaitan dengan Itu ya distribusi Tapi Coba mau bisa dibahas dulu Kalau misalkan Rotasi yang berkaitan dengan Hamburan raman Kayak gimana Oke disini aku mau Ngebicarain tentang Metode raman dulu ya Hamburan Nah disini Raman kan hamburan ya Bukan absorsi Jadi Gelombang elektromagnetik yang kita Pancarkan ke Sampel Itu bakal dihamburkan lagi Bakal memantul Nah tapi Dengan pantulan tersebut Bisa jadi ada perubahan energi Dari pantulan Soalnya disini ada molekul yang Dia Udah Tereksitasi Sebut aja Dan ada molekul yang masih ada Di keadaan dasar Nah Kalau misalkan Pantulan tersebut Dia elastik Dia Nggak Menyentuh Molekul apapun Pokoknya Dia nggak Mengalami perubahan Dari Perubahan dari Frequensi Bilangan Gelombang Dari mantul Bakal ngasihin puncak tertentu ya Dengan J Sama dengan 0 Nah Kalau dia nyentuh Molekul dengan keadaan Tereksitasi Dia bakal ada perubahan Perubahan dari Nilai J Jadi delta J nya Nggak sama dengan 0 Aturan streksi Umumnya Buat faktor Skopiraman itu Ini teman-teman J Plus minus 2 Sama 0 Buat rotor linear Dan buat rotor simetrik 0 Plus minus 1 Sama plus minus 2 Dan disini Nggak ada rotor Itu ya Satu lagi Rotor sperik Gara-gara Syarat dari Faktor skopiraman Itu Dia harus Terpolaris Terpolarisabilitas Dengan Yang memiliki Polarisabilitas Yang anisotropik Jadi Di tiga sumbu Beda Kalau kita lihat Rotor simetrik Sperik Dia kan Simetris banget kan Dia Bisa disamakan Dengan bola Polarisibilitas Di ketiga sumbunya Sama Jadi kita cuma Ngelihat Si linear Sama simetrik Nah lanjut Berarti kita Disini bakal Ngelihat Beberapa Serapan Teman-teman Kalau misalkan Dia dipantulin Doang Bakal ada Garis Lili Di tengah Nah tapi Kalau dia Nyerap Molekul Di keadaan Tereksitasi Dia bakal Menyerap Energi dari Si molekul Dan keadaan Eksitasi tersebut Jadi Gelombang elektromagnetik Yang dihasilkan Itu punya Bilangan gelombang Yang lebih tinggi Nah itu Berhubungan dengan Garis antistox Dan kalau misalkan Dia Bersentuhan Dengan molekul Dalam keadaan dasar Nah molekul Keadaan dasar itu Bakal menyerap Energi dari Gelombang elektromagnetik Sehingga ada Pergeseran yang negatif Jadi berkurang Bilangan gelombangnya Dan itu Berkaitan dengan Garis Stox Oke Nah ini gak penting Ada yang pengen nanya dulu gak Sebelum kita lanjut Lama juga ya Udah lah Kita sampai jam 5 Membahas Ini Baru vibrasi Belum Sampai Sekit Nah Yaudah Aku mau nanya Langsung Timbrung aja ya Temen-temen Nah Buat vibrasi Jujur aku gak Terus suka Struktur bahasan Yang ada di Atkins ya Jadi Kita bisa langsung Mulai Disini aja Disini Nah ini juga Sama kayak Apa yang kita Udah pelajarin Sebelumnya Kita berbicara Tentang Ini apa sih namanya Dulu Ini persamaan Schrodinger Buat Apa sih Biasanya kita Menjawab Pegas Dulu Aku cari Hasilator harmonis Ya temen-temen Ini persamaan Schrodinger Buat hasilator harmonis Dan kita udah Dapat energinya Dan yang penting Disini Energinya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Energi dari Oseo terharmonik Dan disini Sama kayak Persamaan sebelumnya Kita nyatakan Energi Dalam Bilangan Gelombang Jadi Disini Kita ubah Persamaan Ya Racoret Omega Itu menjadi Sama dengan Nubar Menu Jangan sampai kebalik Ya Ini Semua Eh sorry Enggak itu semua sih Sebenarnya Itu sama dengan H C Sama kayak Persamaan sebelumnya H H H H Nub Sama dengan H C Kali B Kalau sebelumnya Sekarang kita ganti Sekarang kita ganti Semua notasi Dengan Konstanta ini Biar lebih gampang Oke Dan disini Ini ada nilai Konstantanya Dan lihat Kesamaan ini Sedesana banget Jadi Bilangan gelombangnya Dihasilkan Sama dengan Bilangan kuantum Vibrasi Tambah setengah Dikali Konstanta Rotasinya Eh Konstanta Vibrasinya Oke Nah tapi kan ini Buat osilator harmonik Osilator harmonik itu Bukan Sistem yang Real gitu Itu Salah satu Pendekatan doang Yang untuk Nilai Bilangan gelombang Yang kecil Untuk nilai Pergeseran yang kecil Itu Cukup akurat Tapi Disini kita harus Mengenalkan beberapa Ungkapan baru Jadi disini ya Ini yang kita dapat Rumus paling sederhana Buat Bilangan gelombang Dari Gelombang elektromagnetik Yang Gelombang elektromagnetik Yang diserap oleh Molekul yang Bervibrasi Ini ya Nah aturan seleksinya Lagi-lagi buat Vibrasi Yang serapan Itu sama Dia harus mengalami Perubahan dari Momen dipol Dan Secara keseluruhan Kalau dinyatakan Dalam bilangan Quantum Ini Perubahannya itu Plus minus 1 Perubahan dari Bilangan Quantumnya Oke Jadi kalau kita Ngitung selisih Selisih antara Dua tingkat energi Kan tadi Tingkat energi G Sama dengan Plus Setengah Dikali Ini kan ya Nah Kalau kita Ngitung Selisih dari tingkat Energi Dia bakal Sama dengan Nilai Konstanta Vibrasinya doang Teman-teman Vibrasional termnya doang Tapi balik lagi Itu buat Osilator Harmonic Jadi Nilainya Bisa aja Beda Buat molekul yang Realnya Pasti beda Buat molekul yang Realnya Oke Jadi kita Harapkan Disini Eksitasi dari Tingkat energi Satu ke tingkat Energi lainnya Itu Mempunyai Bilangan gelombang Yang sama Jadi harusnya Cuman diamati Satu puncak doang Gara-gara Selisih antara Dua tingkat energi Semuanya sama Satu ke dua Dua ke tiga Dan menurut Aturan seleksinya Kan eksitasi Yang dibolehin Itu cuman Delta nu Plus satu Plus minus satu Kalau kita Ngebicarain absorpsi Berarti plus satu Kan yang ngambilnya Berarti harusnya Cuman ada satu puncak Doang yang diamati Tapi agara-gara Disini Ada Adaan harmonisitas Ya teman-teman Jadi Tadi kan kita Ninjau Itu kan ya Tadi kan ya Ini berdasarkan Rumus spherical harmonik Yang kita Pernah temuin Sebelumnya Tapi Kenyataannya Kalau Kita ninjau Molekul yang real Dia Gak bisa Sepenuhnya Dinatakan oleh Spherical harmony Nah jadi Ada Anhormonisitas Dia bakal Nambah Nih Di energinya Dia bakal Nambah Pernyataan Dia bakal Nambah Ungkapan Ungkapan baru Ungkapan ini Kalau ada tambahan Sebelumnya kan kita Pucuman punya ini Oke Nah dimana X-nya itu sama Dan ini Ini semua disebut Potential energy Morse Jadi Kalau kita Nge-plot Diagram potensial Energi Eh energi potensial Dari tingkat Energi elektronik Tertentu Dia bakal sama Kayak Diagram ini Ini tingkat Energi elektronik Tertentu ya Jadi kalau misalkan Tingkat energi elektronik Yang beda Dia bakal punya Tingkat energi Rotasi Dan vibrasi Yang beda Rotasi kan kayak gini Kurang lebih tingkat energinya Dia bakal mengikuti Potential Morse Dan vibrasinya Lebih kecil lagi Di antara ini Vibrasi Jadi ini Tingkat energi Lengkap Dari Elektronik Rotasi Dan vibrasi Elektronik itu Potential Morse Biasanya beda Kalau rotasi itu Dia tingkat energinya Di dalam potensial Morse Dan Tingkat energi rotasi Itu lebih kecil lagi Di antara Tingkat energi Vibrasi Tuh Nah itu ya Ini yang biasanya kita pakai Tapi ini bisa kita extend lagi Menjadi beberapa suku tambahan Soalnya Berdasarkan Perumusan sebelumnya Sebenarnya kita Nge-expand Energi itu Berdasarkan Itu ya Dari Taylor Tapi yaudahlah Udah gak usah dibicarain Ini ya Yang kita pakai ini ya Ini yang kita pakai Ini yang kita pakai Yang biasanya kita pakai Buat dapat Perhitungan yang akurat Yang cukup akurat Ini yang kita pakai Oke Jadi Pada akhirnya Selisih antara Dua tingkat energi Itu gak bakal Sama dengan Sama kan ya Eh gak bakal sama nilainya Gak bakal sama dengan Ini Jadi gak bakal Diamatin Satu puncak doang Sesuai sama yang Kita prediksi sebelumnya Tapi akan diamati Beberapa puncak Ini gak penting Oke Nah Kalau kita Ya Buat Spektrum Vibrasi Dia bakal juga Kalau kita Mengukur spektrum Vibrasi Dari Sampal tertentu Dia juga Punya Spektrum Rotasi kan ya Jadi Kalau kita Mengukur itu Bakal ada Gangguan dari Spektrum Rotasi Jadi Kalau misalkan Kita Menghitung Ya harusnya Kita punya Tiga puncak Di spektrum Vibrasinya Bakal ada Puncak-puncak Kecil yang berkaitan Dengan spektrum Rotasi Dari molekul Jadi Kalau misalkan kita Mengukur Mengukur spektrum Kita Ngegabungin Dua term Dua termnya Dan Berdasarkan Aturan Flex yang ada Disini kita punya Beberapa term ya Buat beberapa Puncak yang bisa Dihasilkan Nah Kalau misalkan Ada transisi Dari Singkat Energi Rotasi Yang Dia nilainya Negatif Kita bakal dapat Nilai ini Jadi Transisinya Selalu positif ya Selalu plus satu Kan Penyerapan Dari tingkat Energi Rotasi Itu Plus satu kan ya Tapi Kalau itu Dibarengi Dengan penurunan Dari tingkat Energi Rotasi Berarti Kita dapat Bilangan Gelombang Dari gelombang Elektromagnetik Yang sama Dengan Nilai ini Semua Kalau misalkan Tidak ada Transisi Dari Tingkat Energi Rotasi Dapat Nilai ini Dan Kalau misalkan Kita punya Transisi yang Positif juga nih Terkait tingkat Energi Vibrasi Eh Rotasi Kita dapat Nilai ini Jadi ini V Plus minus 2 beta J Plus satu ya Nah ini Bakal berkaitan Dengan Beberapa puncak Yang berbeda Teman-teman Sesuai Yang aku bilang Tadi Misalkan kita Punya Puncak pertama Ini puncak Yang utama Puncak yang utama Nah Bakal ada Puncak lainnya Yang identik Dimana Itu berkaitan Dengan penurunan Tingkat energi Rotasi Yang di sebelah Kiri Sedangkan yang di sebelah Kanan itu Berkaitan dengan Kenaikan dari Puncak energi Rotasi Eh Tingkat energi Rotasi Jadi ada Bakal ada PQR branch Ini P Ini Q Ini R branch Jadi ada Penggabungan Dari Beberapa Tingkat energi Vibrasi Dan rotasi Jadi walaupun Kita Mengharapkan Bakal ada Satu puncak Di tingkat energi Vibrasi Tapi gara-gara Ada tingkat energi Rotasi Bakal ada Beberapa puncak Lainnya Kita Sebaiknya teman-teman Fokus ke Spektrum serapannya Jadi Spektrum raman Spektrum hamburan Itu Enggak usah terlalu Dibahas Kurang lebih sama Tapi Kita lihat Spektrum Serapannya Aja dulu Nah Itu ya Yang penting Dan Buat Ini Buat Subab ini Yang harus teman-teman Lihat justru ya Cuman Cuman ini nya doang Mode normal Mode vibrasi Yang dimiliki oleh Suatu molekul Poliatomik Itu kurang lebih Nilainya bakal mengikut ini Linear itu Mengapa Kurang satu Gara-gara Tingkat energi Rotasinya Yang Rotasi dalam Sumbu Ikatan Itu kan Punya momen Inersia Nol Jadi gak bakal ada Rotasi Di Gak bakal ada Rotasi yang berkaitan Dengan Rotasi Di Sumbu Ikatan Kalau Non-linear kan Ya misalkan Kayak gini Bakal ada Tiga rotasi Dengan tiga Sungguh yang Berbeda Tapi kalau Linear Cuman ada A sama C doang B nya Nol Sehingga Rotasi dari Molekul Salah satu Rotasi yang dapat Dilakukan oleh Molekul Itu digantikan oleh Vibrasi Jadi Secara keseluruhan Bakal digantikan oleh Vibrasi Gara-gara Rotasi Di Sumbu Ikatannya Nol Oke 3N-6 Itu Rumus Secara Keseluruhan Dimana 6 ini Ada Tiga berkontribusi Ke gerak Translasi Dan Tiga berkontribusi Ke gerak Rotasi Jadi Dari Kebebasan Keseluruhan Dari molekul Gerak molekul Dikurangin 6 Dimana 6 itu Kontribusi Dari Translasi Dan rotasi Tapi buat Molekul Yang Dia Linear Rotasinya Itu Cuman 2 Itu yang Paling penting Dari Bab ini Ini Ada Satu Lagi Bagian Yang Memang Ting Itu Modifikasi Dari Rumus Yang Kita Pakai Tapi Kurang Lebih Molekul Yang Bakal Kita Temuin Itu Kebanyakan Yang Linear Di Atomic Sama Kayak Yang Dibahas Dibab Ini Dibab Sebelumnya Subab Sebelumnya Oke Sampai Sini Ada Ada Yang Nanya Sebelum Kita Masuk Ke Masuk Ke Bab Tentang Sisi Elektronik Kita Coba Teman-teman Bisa Nanya Aku Aku Nggak Ngejelasin Detail Disini Sudah Cukup Lama Juga Walaupun Aku Ngejelasin Detail Tapi Kedepannya Kalau Teman-teman Pengen Tahu Terkait Beberapa Detail Materi Bisa Langsung Diskusin Nanya Sama Aku Ada Yang Mau Nanya Dulu Nggak Aku Ngerasa Ini Babnya Baru Jujur Ya Teman-teman Aku Baru Ngerasa Kalau Aku Nguasain Ini Sekarang Di Tingkat 4 Pas Tingkat 2 Dulu Aku Kurang Paham Sama Apa Yang Dibicarain Tapi Sebenarnya Materinya Mirip-mirip Sama Apa Yang Kita Bicarain Pas Belum UTS 1 Dulu Jadi Itu Ya Intinya Disini Ya Tadi Pertama Tingkat Energi Rotasi Itu Bisa Dinyatakan Oleh Apa Yang Kita Sebelumnya Sudah Rumuskan Jadi Analog Bilangan Kuantum Yang Kita Dapat Tingkat Energi Rotasi Molekul Itu Analog Dengan Apa Yang Kita Rumusin Sebelumnya Yang Vibrasi Bahkan Itu Bisa Dirumuskan Sama Dengan Sperical Harmonic Yang Sudah Sempat Kita Rumusin Jadi Tingkat Energinya Itu Kita Tahu Frekuensinya Berapa Eh Bukan Frekuensi Bilangan Gelombang Berapa Tadi Rumus-rumus Yang berkaitan Dengan Bilangan Gelombang Itu Penting Banget Kalau Teman Mau Ngapal Ngapalin Itu Dan Serapan Yang Bakal Dihasilkan Kayak Gimana Itu Tiga Poin Utamanya Itu Jadi Penurunan Rumus Secara Sederhana Yang Kedua Ungkapannya Rumusnya Itu Kayak Gimana Yang F Sama Dengan Apa G Sama Dengan Apa Dari Rumus Tersebut Spektrum Apa Yang Bakal Dihasilin Itu Yang Maling Mending Oke Ada Yang Mau Nanya Terakhir Oke Kelihatan Enggak Berarti Disini Kita Lihat Kelihatan Utama Yang Ada Di Bab Ini Yaitu Spektrum Elektronik Sama Decay Decay Of Excite States Peluruhan Dari Tingkat Tingkat Energi Tereksitasi Keadaan Tereksitasi Yang Ini Berkaitan Dengan Beberapa Ya Konfigurasi Elektron Dan Simbol Yang Bisa Dihasilkan Dari Suatu Molokul Sama Yang Kedua Itu Kita Bicara Terkait Fluorescence Dan Fosporescence Yang Penting Itu Oke Nah Ini Enaknya Kayak Gimana Oke Gara-gara Disini Kita Ngebicarain Tentang Term Simbol Molekul Diatomic Itu Ada Beberapa Tahapan Utama Teman-teman Buat Ngerumusin Term Simbolnya Sama Kayak Ngerumusin Tersimbol Dulu Pas Kita Ngebicarain Tentang Ini Apa Struktur Atom Tingkat Energi Dati Atom Ada Bilangan Quantum L Ada Bilangan Quantum S Karena Ada J Kan L L Ini Dia Berkaitan Dengan Momentum Sudut Total Momentum Sudut Total Moment Sudut Total Total Ini Berkaitan Dengan Spin Dan Ini Berkaitan Dengan Spin Orbit Copling Disini Cuman Kita Ganti Jadi L Ini Diganti Dengan Lambda S Ini Diganti Masih S Dan J Ini Masih Ada J Ini Omega Tapi Kadang-kadang Kita Masukin Keterlum Simbol Kadang-kadang Enggak Dan Tambahan Dari Beberapa Bilangan Quantum Yang kita Temukan Adalah Sekarang Kita Berurusan Dengan Simetri Dari Molekul Diatomiknya Nah Buat Buat Ini Aku Contohin Aja Salah Satu Penentuan Konfigurasi Elektron Dari Penentuan Term Simbol Dari Konfigurasi Elektron Oksigen Kalau Sebenarnya Molekul A pun Juga Sabis Oksigen Aja Yang paling Serana Kan Dia S-nya Terisi Kan Ini S S Ini Sigma G Ini Pu Ini PG Sama Ini Sigma U Nah Oksigen Kadan dasarnya Kayak Gini Nah Disini Aku Pengen Mengilustrasikan Setiap Bilangan Quantum Jadi Untuk Yang paling Sederhana Dan yang masih Sama S S itu Total dari Bilangan Quantum Spin Jadi Gara-gara Disini Dua-duanya Keatas Nilai S itu Plus Tengah Tambah Plus Tengah Jadi Satu Jadi Kalau Misalkan Kita Ngitung Multiplisitas Dua S Plus Satu Kita Dapat Nilai Tiga Multiplisitas Dari Oksigen Jadi Sama Aja Pada Akhirnya Term Simbol Yang akan Dihasilkan Itu Lambda Di Atasnya Kita Punya Multiplisitas Sama Disini Ada Simetri Dari Ini Simetri Kita sebut Simetri Pertamanya Ini Ada Simetri Kedua Simetri Pertama Ini Berkaitan Dengan Simetri Terhadap Bidang Pencerminan Bidang Simetri Dan Yang Kedua Ini Berkaitan Dengan Titik Simetri Kita Coba Fokus Kebilangan Quantum Jadi S 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 Total Spin Spin Jadi 1 Plus Tengah Tengah Plus Tengah Jadi 1 Multiplisitasnya 3 Nah Disini Sekarang Kita coba Ngitung L L disini Rada beda ya Teman-teman Kalau misalkan Kita Ngebicarain Tentang Ikatan Sigma Atau Orbital Molekul Sigma Nah Dia kan Dihasilkan Dari Orbital S Atau PZ Nah PZ sama S ini Berkaitan Dengan Bilangan Kuantum L sama Dengan 0 Oke Beda dengan PX dan PY PX dan PY Itu berkaitan Dengan PX PY Berkaitan Dengan Bilangan Kuantum L Plus Minus 1 Jadi Kalau kita Melihat Ikatan Orbital Sigma Disini Dia punya L sama Dengan 0 Dan L nya Itu Min 1 Sama Plus 1 Jadi Disini Min 1 Sama Plus 1 Min 0 Nah Berarti Kalau kita Ngejumlahin Nilai L Dari Oksigen Ini Kita Dapat Satu Elektron Itu Berada Di Orbital Dengan L Min 1 Dan Satunya Itu Plus 1 Jadi Penjumlahannya 0 Nah Dan Kalau 0 Bisa 0 1 2 Dan Kalau 0 Itu Berkaitan Dengan Lambang Sigma Kita Lambangin Sigma Kalau 1 Pi Kalau 2 Delta Besar Oke Berarti Disini Term Simbol Yang Berkaitan Dengan Bilangan Quantum Buat Oksigen Itu Di keadaan Dasar Itu Sigma 3 Ini di keadaan Dasar Dan ini Kita belum Ngebicarain Simetri Baru Ngebicarain Bilangan Quantum Doang Nah Coba kita Ngebicarain Simetri Di Di tempat Lain Nah Kayak Disini Di bawahnya Nah Tadi kan Aku udah Bilangan Tadi Udah Sempat Dimension Sebelumnya Kita Dapat 3 Sigma Disini Ada G Atau U Dan Disini Ada Plus Atau Minus Nah Plus Atau Minus Ini Berkaitan Dengan Pencerminan Di Pencerminan Di Suatu Bidang Bidang Tertentu Jadi Kalau Kita Ngebicarain Tentang Molokul Oksigen Seperti Nah Itu Berkaitan Dengan Pencerminan Disini Dan Ini Berlaku Untuk Molokul Di Atomic Secara Umum Pencerminan Disini Nah Dia Nilainya Positif Kalau Dia Simetris Terhadap Pencerminan Dan Negatif Kolom Dan G Dan U Itu Berkaitan Dengan Titik Simetri Nah Kita Sudah Ngelihat Kalau Setiap Orbital Sudah Punya Simetri G Atau U Dan Antibonding Itu Simetrinya G Nah Simetri Yang Dihasilkan Lambang Akhir Yang Dihasilkan Berdasarkan Simetri Dari Titik Simetri Itu Perkalian Dari Simetri Tiap Elektronnya Jadi Gara-gara Di atas Kita Punya Dua Elektron Yang Ada Di Dalam Di Dalam Orbital Dengan Simetri G Jadi Kita Kali Aja Dulu Jadi Simetri Akhirnya Itu G Kali G G Kali G Itu G Lagi Jadi Disini Buat Oksigen Simetri Terhadap Titik Sudutnya Eh Titik Sudut Titik Simetrinya Itu G Terus Buat Plus Minusnya Ini Simetri Terhadap Ini ya Apa Bidang Nah Disini Tetap Kita Ngelihat Orbital Anti Bonding V G Dan Bidang Disini Bidang Disini Kita Bisa Identifikasi Itu Bidang Dengan Sumbu Apa Apakah Bidang X Y Z Atau Y Z Dari Simetrinya Dari Bentuk Molekul Jadi Kan Ini Sumbu Z Berarti Itu Bidang X Y Gara Gara Memotong Sumbu Z Nah Dan Disini Kurang Lebih Orbital Anti Bonding Pg Itu Gak Simetris Terhadap Bidang X C Ini Teman-teman Bisa Koneksi Kalau Masalah Tapi Dia Gak Simetris Sama Sama Lagi Kayak Notasi U Dan G Tadi Kalau Misalkan Ada Dua Elektron Kita Harus Perkali Kita Harus Sekalikan Antara Dua Komponen Elektron Pertama Simetrinya Apa Elektron Kedua Simetrinya Apa Disini Ada Anti Bonding Dari Px Sama Anti Bonding Dari Px Pg Keadaan Yang Terjadi Degenerasi Yang Dihasilkan Dari Anti Bonding Dari Px Dan Anti Bonding Dari Py Nah Dua-duanya Kalau Engasalah Negatif Jadi Totalnya Positif Tentunya itu Teman-teman Nah Tapi Cuma buat Ini ya Cuma buat Sigma doang Positif Dan Negatif Soalnya Buat Buat Orbital Orbital Lainnya Notasi Ini Pasti Positif Gara-gara Kalau Spinnya Sama Berarti Di oksigen Misalkan Elektronnya Ada Di Orbital Yang Sama Berarti Entah Dua-duanya Negatif Atau Dua-duanya Positif Gara-gara Dua-duanya Menempat Orbital Yang Sama Jadi Pasti Positif Dan Nggak Nggak usah Ditulis Kalau kayak Gitu Nah Kadang-kadang Kita juga Ngambil Ini Ngambil Bilangan Quantum J Dari Spin Orbit Copling Dan Menjumlahkan Bilangan Quantum L Dan Bilangan Quantum S Total Dan Kadang-kadang Itu Dinyatakan Dalam Suatu Term Simbol Molekul Btw Gara-gara Kita Ngebicarain Molekul Di Atomic Homo Nuklir Jadi Disini Kasusnya Terbatas Teman-teman Gara-gara Kita Ngebicarain Atomic Homo Nuklir Berarti Kita Harus Ngelihat Simetrinya Kalau Misalkan Kita Ngebicarain Tentang NO Misalkan Dia Dia kan Atomic Heteronuklir Jadi Dia Nggak punya Simetri Terhadap Petik Sudut Dan Nggak punya Simetri Terhadap Bidang Pencerminan Jadi Nggak bakal Ada tuh Yang namanya G Dan Plus Minus Itu G Atau U Dan Plus Minus Jadi Disini Kalau Misalkan Kita Meninjau Term Simbol Dari NO Kita Cuma Punya Multiplisitas Bilangan Quantum L Sama Bilangan Quantum Omega J Hopling Spin Orbit Nah Pada Akhirnya Ini Aturan Fleksinya Perubahan Dari L Plus Minus 1 S S 0 Sigma Total 0 Dan Omega S S S S S S Sigma Ini Buat Yang berhubungan Sama Bilangan Quantum Kalau Kita Bicarain Tentang Simetri Ini Plus Cuma Bisa Plus Dan G Harus Ke U Atau U P Di sini salah satu yang penting Buat di tinjau Oh iya teman-teman Diajarin juga kan ya Cara nentuin Semua term simbol yang ada dalam suatu molekul Tapi Di sini coba Menurut aku mending teman-teman Spesialisasiin ke Menentukan term simbol dari konfigurasi Tertentu konfigurasi keadaan dasar sama keadaan Tereksitasi Itu lebih simpel Lebih cepat Secara umum dan biasanya yang keluar Itu Nah Udahnya Oke Di sini gara-gara tingkat energi Elektron kita tingkat energi paling tinggi Dia bisa diganggu oleh Tingkat energi vibrasi atau rotasi Rotasi sebenarnya gara-gara terkecil Jadi gak signifikan Jadi gak terlalu kita Berhitungkan di sini Tapi Vibrasi dia dihitung Gara-gara dia Tingkat energinya mirip-mirip sama Tingkat energi elektronik Nah di sini harus ada Prinsip yang harus kita pegang Yaitu prinsip yang kondon Dimana Waktu untuk Waktu terjadinya Eksitasi tingkat energi Elektronik Itu jauh lebih besar Daripada Jauh lebih cepat Dibanding Yang rotasi Jadi Kalau ada eksitasi Dia eksitasi elektronik dulu Eksitasi elektronik dulu Sebelum dia eksitasi Vibrasi gitu Atau pindah-pindah Nah ini misalkan tingkat energi Vibrasinya Kalau ada eksitasi Dia Dia meningkat Ketingkat energi Yang lebih tinggi dulu Sebelum dia bisa Merubah posisi dari Atom di dalam molekulnya Jadi dia Tereksitasi Secara elektronik Udahnya tereksitasi Secara vibrasional Gara-gara eksitasi elektronik Itu jauh lebih cepat Jadi sebelum bisa Dia Sebelum dia bisa Mengubah keadaan Setimbangnya Dia transisi dulu Elektroniknya Ya dalam Diagram tingkat energi Berarti ini Direpresentasikan oleh Narik garis ke atas Itu yang penting Dari prinsip Langkondon Kurang lebih Rotasi juga ada ya teman-teman Rotasi juga ada peran Tapi Nggak terlalu dikeningkan Dan biasanya Nggak terlalu dibicarain Dia bisa membentuk Beberapa Cabang PQR Sama kayak Yang kita bicarain sebelumnya Terakhir kali Aku pengen Ngebicarain tentang Fluorescence sama Fosporescence Di sini Di buku ini Nah Dasarnya itu Adalah Transisi tingkat energi Misalkan ada Ini Salah satu elektron Salah satu elektron itu Meningkat tingkat energinya Di salah satu ke atas Jadi misalkan ini Berubah jadi Kayak gini ya Nah Kalau dia fluorescence Dia nggak ada perubahan spin Yang menjadi dasar Antara perbedaan fluorescence Dan phosphorescence Adalah perubahan spin Jadi gara-gara dia Nggak ada perubahan spin Yaudah Ini jangan dua deh Satu aja dulu Biar gampang Nggak ada perubahan Nggak ada perubahan spin ya Teman-teman Jadi Kalau dia mau Turun kembali Ketingkat energi Dasarnya Melalui emisi Dia bakal mengalami Perubahan tingkat energi Rotasi terlebih dahulu Sebelum Berubah tingkat energinya Secara Elektronik Jadi ada perubahan Ketingkat Dalam tingkat energi Rotasi dulu Sesuai sama gambar ini Nah Kalau phosphorescence Dia ada perubahan spin Nah Apa Konsekuensinya Perubahan spin Awalnya Nggak ada perubahan spin ya Dia di atas Sudahnya spinnya Masih kayak gini Nah Tapi kadang-kadang Coba kita lihat di bawah Kadang-kadang nih Tingkat energi Nah Misalkan ini Dan ini Satu ke atas Jadi kayak gini Nah Kadang-kadang Tingkat energi Dari keadaan Ini kan keadaan Singlet kan ya Keadaan singlet Ini masih keadaan singlet Dan ini keadaan triplet Gara-gara Disini spinnya Spin totalnya Satu kan ya Jadi Multiplisitasnya tiga Jadi tip part Sudahnya ini Spin totalnya nol Multiplisitasnya Satu Keadaan singlet Nah Ini keadaan singlet Ini keadaan triplet Nah Kadang-kadang tingkat energi Antara keadaan singlet dan triplet Itu Bergabung Keadaan triplet Dia bisa jadi lebih reda Daripada keadaan singlet Jadi Setelah dia mengalami penurunan Dia berganti dulu Spin Lalu mengalami penurunan lagi Sebelum dia mengalami Eksitasi di akhir Jadi ini secara keseluruhan Prosesnya lebih lama Gara-gara Di awal Dia harus turun dulu Sesuai sang floor sense Tapi di tengah-tengah Dia ganti spin Sehingga tingkat energi Keseluruhannya berubah Dan tingkat energi Keseluruhannya Kalau misalkan dia Berubah tingkat energinya Dia harus mengalami Perubahan lagi Dari tingkat energi Rotasinya Sebelum dia mencapai tingkat energi Eksitasi yang Dengan rotasi yang Paling rendah Oke ada yang mau nanya dulu gak Sebelum kita membahas Soal Ini udah Main juga Kita membahas Materinya Dari tadi Oke biar kebayang Kita coba langsung Lihat soal aja ya Coba kita mulai Dari latihan UAS SK Nah Ternyata abis aku lihat Ada soal ini ya SILC Ntar temen-temen Bisa tanya aja Langsung ke aku Kira Ngebaca Ngebaca Tabel kartu itu gak ada ya Ternyata ada Nah Ini ya Contoh soalnya Dan ini yang biasanya Keluar Katanya Pertama Inspektor skopi Itu tuliskan Gabungan term Rotasi dan Vibrasi Kurang lebih Term gabungan Sudah dapet kan ya Soalnya Kita gambar Tulisin dulu Term gabungan Sebelum kita lanjut ke Bagian Term gabungan Itu sama dengan G Plus F J kan ya Kurang lebih Gabungan antara Rotasi Vibrasi Itu Ya gabungan Antara energi Keduanya aja Dan energi Biasanya kita nyatakan Dalam Bilangan Gelombang Nah Nilai G Secara keseluruhan Kan kita udah rumusin Tadi Kalau misalkan Kita mengikuti Sperical Harmonic Dia bakal Ngikutin Persamaan ini Dan J Ini Disebutin gak ya Dan J Kalau misalkan Kita meninjau Molekul Yang Linear Atau Sperik Dia Rumusannya Kayak gini kan ya J Plus satu Dari E Dari Dikali B Nah Ini masih bisa teman-teman Modifikasi ya Kayak misalkan Ini Ditambahin V Plus Tengah Quadrat Dikali Aku jadi dulu Kayak Dikali Seluruhan Term Dari Potensial Morse Yang Order Duanya Jadi Ditambahin Ditambahin Term dari Potensial Morse Tapi Kayaknya Kalau misalkan Kita meninjau PQR Akan menjadi Lebih Ribet ya Teman-teman Bukan berarti Aku gak sukanya Ribet ya Tapi Disini kita Ngebahas PQR Branch Kalau teman-teman Lihat soalnya Dengan Ungkapan yang Lebih sederhana Jadi kita meninjau Aja PQR Branch Secara sederhana Dia Bisa Dihungkapkan oleh Perumusan yang Kayak gimana Oke Dan ini juga Bisa dimodifikasi Dengan Dengan A Min B K Quadrat Tapi kita Tinjau aja Seperti ini Nah Kalau kita Meninjau PQR Branch Berarti kita Harus punya Selisih Semua Selisih Dari Bilangan Quantum Vibrasi Itu Plus 1 Dan yang Bervariasi Adalah Selisih Dari J Jadi Disini Bakal Terbagi Lagi Jadi Tiga Untuk 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 Yang P Ini Teman-teman Untuk P Yang pertama Kita Punya Aku tulis Miss aja Kayak kali Untuk Yang P Selisih Dari Vibrasi Secara Keseluruhan Itu kan V plus 1 Plus Tengah Kali V Kurang V Plus Tengah Dikali V Nah Yang V Dia bakal Saling Menghilangkan Ini kan Ada yang V V Dikali V Yang Setengah Dikali V Juga Saling Menghilangkan Sehingga Ini Secara keseluruhan Akan Menghasilkan Nilai V Buat Selisih Antara Tingkat Energi Vibrasinya Jadi Secara keseluruhan Buat semua rumus Selisih tingkat Energi Vibrasinya Itu V Nah Buat Rotasinya Kayak gimana Coba kita Jumlah Lotasinya Tadi kan J Kali J Plus Satu Kali B Nah Kalau Misalkan J 0 ke J J Ke Buat yang Atas J Delta J Sama Dan Minus Satu Berarti Kita Transisinya J Ke J Minus Satu Jadi Kita Bakal Dapetin Rumus Yang pertama Yang J Plus J Kali J Plus J Plus 1 Kali J Kali B Minus Yang J Minus 1 Berarti Ini J Diganti Sama J Minus 1 Dapat J Kali J Minus 1 Dikali B Operasi Dari Ini Keseluruhan Akan Menghasilkan Nilai Tentu Ya Ini Udah Bentuk Akhirnya Aku Dan Bincaranya Jadi Tinggal Dioperasikan Aje Teman Teman Biar Dapat Hasilnya Ini Yang J J Plus 1 Jadi J Kuadrat Plus J Kan Ini Yang J J Minus 1 Ini Jadi Minus J Kuadrat Plus J Eh Sorry Jadi Bakal Dihasilin Nilai 2J Jadi Ini Keseluruhan Adalah 2J Kali B Oke Udah ya Kalau J sama dengan 0 Ke J sama dengan 0 Berarti Yang term ini Itu sama dengan term ini Jadi Bakal saling menghilangkan Dan akan Menghasilkan Transisi Di Bilangan Gelombang Sama dengan V2 Nah Kalau Misalkan Dari Kalau Misalkan Delta J Sama dengan Min 1 Eh Plus 1 Delta J Sama dengan Plus 1 Berarti Dari J Ke J Plus 1 Jadi Pengurangan Tingkat Energinya Eh Penjumlahannya Eh Sorry Berarti Ini aku balik ya Dia bakal Datang dari J sama dengan 0 Ke J Sama dengan Min 1 Udah Bener deng Nah Berarti dia bakal Mulai dari J Plus 1 Jadi semua J kita ganti Jadi J Plus 1 Dikurang J Plus 1 Dikali J Nah Seperti kita bisa Keluarin Jadi J Plus B J Plus 1 Bisa kita keluarin B J Plus 1 Eh Kita bisa Keluarin Gara-gara Terminnya Sama kan Ini ada Ini Ini ada Dikali J Plus 2 Min J Ya enggak Jadi ini bakal Saling menghilangkan Dan Hasilnya Adalah Ini Perkalian antara 2B Tambah 2B Duanya Duanya Jadi ke depan Dikali J 01 Oke itu Buat PQR PQR P Nek 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 Sip Keternih ada yang clear Soalnya harusnya Minus 2B J Kurang lebih Perhidungan Kayak gitu Kalau ada yang salah Sebenarnya aku salah Di Ngefaktorinnya Teman-teman bisa coba sendiri Oke kita lanjut Ini soal latihan Yang teman-teman dapatkan Dari Latihan Katanya Sambil kita Hapus ya Buat selama yang pertama Dapat ide nya kan Teman-teman Gambarkan mode Vibrasi normal Apa saja yang dimiliki CO dan H2O Dimana keduanya Memiliki jumlah yang sama Terangkan Memiliki molekul linear Utau memiliki mode Vibrasi 3N-5 Sedangkan molekul non-linear Memiliki mode Vibrasi 3N-6 Oke 3N-5 Sambil 3N-6 Itu gara-gara Itu ya teman-teman Gara-gara Kalau Yang linear Itu Dia Salah satu mode Vibrasinya itu Gak ada Digantin sama rotasi Selain sama yang aku Jelasin sebelumnya Jadi gara-gara Misalkan ini Gara-gara Momen inersia Di arah Sumpu ikatannya itu Gak ada Mode Vibra Mode rotasi ini Digantin sama Vibrasi Sedangkan Molekul Yang non-linear Itu biasa aja Jadi gara-gara Momen inersianya Itu Ada Di setiap sumbu Jadi 3N-6 Oke Jadi mode vibrasinya Berarti berapa Coba kita hitung dulu Mode vibrasinya berapa Baru kita gambarin Kita gambarin Eh sorry Coba kita hitung dulu Mode vibrasinya berapa Udahnya kita gambarin Gambarin mode vibrasi Dari setiap molekulnya berapa Oke 3N Nnya kan sama dengan 3 Berarti Ada 9 total Dan total Derajat kebebasan Dari keduanya Buat CO2 Berarti mode vibrasinya 3N-5 4 Dan buat H2O Mode vibrasinya 3 Nah ini yang aku bicarain Tentang mode rotasi Yang digantin sama mode vibrasi Buat H2O sama CO2 Mode rotasinya kan beda 1 CO2 itu lebih dikit Tapi CO2 itu mode vibrasinya lebih banyak Jadi mode rotasi di CO2 itu digantin jadi vibrasinya Sip Nah sekarang tinggal kita gambarin kira-kira mode vibrasinya kayak gimana Ada C ada O Ada O Nah yang pertama Disini Syaratnya Nggak ada cara tertentu sih teman-teman Jadi Kita coba gambarin aja berdasarkan Stretching dan bending yang mungkin dari CO2 gitu Misalkan ini Symmetric stretching Jadi stretchingnya dua-duanya arah sama Symmetric stretching Dua-duanya arahnya beda Sama ada dua bending Yang dia Kurang lebih sama bendingnya Eh sorry Kurang lebih sama bendingnya Tapi disini arahnya beda Kalau ini arahnya ke bawah Itu arahnya ke depan Itu ya Terus buat H2O Mirip-mirip Jadi H2O Itu ada Stretching Ada Asymmetric stretching Ada Bending Gara-gara H2O ini non-linear Jadi Bendingnya pasti cuma satu sumbu doang Tapi kalau linear bisa jadi beberapa sumbu Jadi itu Tingkat energi Modu vibrasi yang dihasilin Ada yang mau nanya? Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya terlebih dahulu? Jadi tingkat energinya sama ya? Nah ini Kayaknya yang gak aku jelasin tadi deh Berdasarkan bentuk orbital D Dan posisi liga Jelaskan kenapa splitting orbital D Berada dalam senyau kompleks Struktur oprahedral Berbeda dengan senyau kompleks Betul-betul tetrahedral Sekecahkan kedua jenis splitting Dan tingkat energi Tentukan orbital D Mana saja yang mengalami Kenaikan dan penurunan energi Ini Ini campur-campur ya Pernah diajarin di CPB Pernah diajarin Di matkul-matkul ke depannya Bagaimana nih? Enaknya dibahas atau enggak? Udah aku yang nentuin ya teman-teman Gara-gara Waktunya terbatas Teman-teman bisa nanya langsung aja Ini kayak gimana? Soalnya pas ujian aku keluar juga Bingung nih Pas ujian Keluar juga Aku gak inget diajarin pas SIK Yang pasti Yang aku inget itu Gak ada review sama sekali gitu SIK Kalau gak salah ya Pas dulu Tiba-tiba aku kaget itu keluar Pas Ujian aku tuh Soalnya susah banget Lebih susah daripada tahun-tahun sebelumnya Baru soalnya Gak kayak biasanya Jadi Yang spektrum elektronik Tingkat energi elektronik Transisi elektronik Itu baru soalnya Dan ada beberapa Jadi coba kita pindah ke tingkat energi elektronik Salah satunya soal yang kayak gini Ntar kalau Yang sempat kita bahas Tapi itu ya Coba sekarang Kita Lihat Soal yang berkaitan dengan Soal yang berkaitan dengan Transisi elektronik Vibrasional kurang lebih Kalau teman-teman dapet SI Soalnya sama aja Tiap tahun tuh Kita ketemu lagi nih Soal soal ini Soal bentukan term Kemudiannya Vibrasional mode CO2H2O Ketemu lagi Nah coba kita bahas yang elektronik Transisi elektronik akibat interaksi foton materi Bertanggung jawab ada banyak proses yang terjadi di sekitar kita Salah satunya adalah bagaimana benda sekitar kita memiliki warna yang pada umumnya melibatkan proses absorption dan emisi pada rentang panjang gelombang sinar tampak Soal A Jelaskan mekanisme terjadi di peristiwa fluoresensi dan fosforensi dalam bentuk diagram energi Sebutkan perbedaan penting antara kedua proses Gambar di atasnya ya Eh Nah ini misalkan tingkat energi keadaan dasar ya Tingkat energi elektronik keadaan dasar Dan ini tingkat energi vibrasinya Kalau kita ber Ya membicarakan fluoresensi Berarti akan ada transisi Tingkat energi yang lebih tinggi Dan transisinya harus lurus ke atas Gara-gara dia harus mengikuti prinsip frank kondon Nah Pas dia ada di tingkat energi atas Dia nggak langsung turun Tapi dia turun dulu beberapa tingkat energi vibrasi Sampai dia ada di tingkat energi vibrasi yang dasar Baru dia turun Teruslah tingkat energi vibrasinya yang manapun Kalau itu yang kedua atau yang ketiga Nggak ada yang nentuin sih Dia turun kapan Tapi dia ada turun dulu Itu sih yang penting Nah ini fluoresensi Kalau kita ngebicara yang fosforensi Berarti ada tambahan Ada Tingkat energi tambahan Nah pas dia turun ke bawah Dia Nggak langsung turun Nggak langsung turun ke tingkat energi dasar Keadaan dasar Tapi dia pindah spinnya Spinnya pindah Ini keadaan triplet Ini keadaan single Dan di keadaan triplet Dia turun beberapa tingkat energi dulu Sebelum dia turun ke bawah Ke bawah sini Ini harusnya lurus ya Sesuai sama prinsip frank kondon Tapi kurang lebih kayak gitu Itu ya Perbedaan utama itu ada di perubahan spinnya Dan Ya Fluoresensi dia Mengalami beberapa perubahan tingkat energi Di keadaan tereksitas ya Tapi Fosforensi disini yang membedakan Itu ada perubahan tingkat energi Vibrasi Nggak cuma di keadaan Yang Rexitasi yang singlet Tapi di keadaan triplet Itu juga ada perubahan tingkat energi Vibrasi Makanya Fosforensi itu lama Waktu paruhnya biasanya Dibandingkan fluoresensi Jadi ya Dia jelaskan menggunakan Prinsip frank kondon Mengapa panjang glumum perperus emisi Lebih besar daripada panjang glumum per emisi absorpsinya Nah Sebenarnya Ini nggak bisa dijelaskan dengan frank kondon Nggak usah dijelaskan dengan frank kondon Dengan penjelasan biasa juga Boleh Soalnya di fluoresensi dan fosforensi Ada penurunan tingkat energi vibrasi terlebih dahulu Di awal Oh iya bisa sih Terang kondon Di awal Pas dia menyerap panjang glumbang tertentu Dia Mengalami eksitasi secara langsung Ketingkat energi vibrasi Yang acak di tingkat energi keadaan Tereksitasi Aduh banyak banget ya Tapi Pokoknya Dia meningkat tingkat energi elektroniknya Tapi nggak ada yang bisa nentuin Dia bakal ada di tingkat energi Tingkat energi rotasi yang mana Jadi acak Nah Kita asumsiin dia ada di tingkat energi yang cukup tinggi Tingkat energi vibrasi yang cukup tinggi Nah Di fluoresensi dan fosforensi Ada perubahan Ada penurunan tingkat energi vibrasi Viberasi terlebih dahulu Sebelum Pada akhirnya Turunlah Tingkat energi elektroniknya Jadi pas naik ke atas Dia kan Panjang glumbangnya pasti lebih tinggi Soalnya dia Eh panjang glumbang Di bilangan glumbang Prokensinya lebih tinggi Gara-gara dia Berkaitan dengan Penaikan Yang energinya tinggi Tapi Pas dia turun Dia turunnya Selangkah-selangkah Dulu Di tangga Di tangga tingkat energi Tereksitasinya Sebelum dia turun Lantai Turun ke tingkat energi dasar Gara-gara penurunan kecil ini Gara-gara penurunan kecil yang ada disini Akan ada Perbedaan Penurunan energi yang kecil disini Akan ada perbedaan Antara Panjang glumbang yang diserap Dan panjang glumbang yang diemusikan Dan pasti panjang glumbang pada Serapannya Itu lebih kecil Daripada panjang glumbang Pas Emisinya Panjang glumbang pada emisi Lebih besar kan ya Gara-gara tingkat Energinya lebih kecil kan ya Nah udahnya Jelaskan bagaimana term simbol Tiga Sigma g Negatif Bagi O2 dalam keadaan dasar Dapat diberi Berdasarkan konfigurasi elektron Dalam keadaan dasar Bentar Ini satu PG-nya Satu PG-nya dua ya harusnya Buat oksigen Oh dan ternyata aku salah nih Negatif sama positif sebelumnya Nah Ini udah sempat aku bahas ya Kita review dikit aja Nah Gini kan ya Nah Ini min satu ini plus satu ya Gara-gara orbital P Nah Secara keseluruhan Spin totalnya Adalah Satu Sehingga multiplicitasnya Sama dengan tiga Sip Iya kan ya Nah Udahnya Kalau kita Nentuin Lambdanya L totalnya kan Min satu plus satu Jadi L totalnya nol Sehingga Kita dapet Simbol sigma Sigma tiga Secara keseluruhan Dan gara-gara ini Duduhnya Partitasnya G G G kali G Sama dengan G Dan positif negatif itu Dihasilkan dari Pencerminan Dari sumbu Yang telah kelurus Terhadap sumbu Utama ya Ini C Utama Atau Z Pencerminan Nah ternyata Abis aku Abis Mikir-mikir lagi Ternyata PX itu Dia Asimetris Tapi PY itu Simetris Jadi Positif kali yang negatif Kan menghasilkan Nilai negatif Itu kurang lebih Kita bisa Ngerjain yang lain Kayak Gimana kalau keadaan Tereksitasi Yang ini Singlet Jadi ini Itu gimana Nah itu bisa Bisa coba teman-teman Pakai buat latihan Nah Sebenarnya Terakhir Berdasarkan aturan seleksi Jelaskan apakah Transisi elektronik Berikut berlangsung Oke Nah Disini Kita punya aturan seleksi yang Disini ada Aturan seleksi yang berhubungan Dengan tingkat Transisi elektronik Jadi Kalau gak salah Kita kembali Lihat Eh Gak bisa lihat Sambil Lihat Ada transisi yang Emang diperbolehkan Secara Aturan seleksi ya Dari aturan seleksinya Dia diperbolehkan Jadi Nih Lambda Plus minus 1 Atau 0 Sigma 0 S 0 Dannya Omega 0 sama plus minus 1 Partitas Dia harus ganti Dan Lambang plus minus Di atas Dia harus sama Nah Kalau ini kan Ini Sesuai sama Itu kan Sesuai sama Aturan seleksinya Aku gak tau Aku lupa Aku lupa Aku lupa lagi Tadi Delta S Waktu nilai Delta L Omega 0 plus minus 1 Delta Sigma 0 Seterusnya Delta S Juga 0 Iya Sorry 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 lagi Nah S Snya 0 Nah Berarti itu Dia menyalahi Aturan seleksi ya Jadi disini G ke U udah bener Delta L udah bener Tapi ada Perubahan Yang Aneh Dari S nya Kalau kita lihat Contoh-contoh yang lainnya Kita lihat Contoh-contoh yang lainnya Ini Delta L nya Udah bener U ke G nya Udah bener Oh ini U ke G nya Udah bener Ud nya Ini plus minus Sama plus Plus minus ya Dan Multiplisitasnya Udah bener Ini Ud nya Coba kita lihat Dulu semuanya U ke G nya Udah bener Plus minus Dan Multiplisitasnya L nya Udah bener Dan ini Yang salah Ini G ke G Jadi ini plus minus Yang salah Dan Ini yang atas Ini S nya Nah Lansi elektronik itu Kompleks ya teman-teman Jadi Perubahan ke tingkat Energi figerasi Itu bisa Merubah Tingkat energi Dari Transisi Transisi kayak gini Justru diperbolehin Gara-gara Pada akhir Tingkat energi Yang dihasilkan Itu berbeda Jadi misalkan Kalau tadinya Terdegenerasi Dia jadi Dua yang beda Dua tingkat energi Yang beda Makanya yang kayak gini Boleh nih Perubahan spin itu Boleh gara-gara Secara kesuluhan Pas dia Pindah tingkat energi Konfigurasi elektronik Jadi beda Tingkat energi Jadi yang plus minus Plus minus ini Juga sama Kalau ada perubahan Dari tingkat energi Secara keseluruhan Di saat transisi Simetri dari molekul itu Juga dinamis Jadi Ini plus minus G ke G Ini kenapa bisa Gara-gara Balik lagi ya Tadi Oh G ke G Ini bisa contohnya Dalam molekul kompleks Kompleks itu Gara-gara Dia Bervibrasi Jadi misalkan Ini ya Gara-gara Dia bervibrasi Jadi Sistem Aturan fleksi Yang berkaitan dengan Simetri G ke G Itu Jadi hilang Jadi diabaikan Gara-gara Molekul Jadi gak simetris Gara-gara Dia mencapai Keadaan reksitasi Jadi simetrinya Hilang Itu kurang lebih Jadi Intinya disini Semuanya Keadaan reksitasi Dari molekul Itu bisa mengubah Tingkat energi Dan simetri Dari molekul Jadi Aturan seleksi Yang Menyalahi Yang Menyalahi Ada beberapa Penyalahan Aturan seleksi Yang bisa terjadi Dalam tingkat energi Ini disuruh dijelasin Berlangsung atau gak Kalau kayak gitu Lebih gampang sih Jadi gara-gara S harusnya Semaranya Ini gak bisa Kalau ini Harusnya yang positif Bisa Ini yang Positif juga bisa Yang pertama Yang gak bisa Yang kedua Kalau positif bisa Yang ketiga Kalau positif bisa Dan yang keempat Biasanya gak bisa Tapi aturan seleksi Kadang-kadang Juga Tidak ditepati ya Teman-teman Oke Itu aja Teman-teman Paling Yang bisa Apokasi Ini masih ada Waktu berapa jam Dan Gara-gara Waktu di luar Gak terbatas ya Teman-teman Bisa langsung tanya Tanya aja ke aku Terkait materi Karena di luar Aku gak Yang gak Dibatasin sama waktu ya Jadi bisa ngejelasin Lebih luas ke teman-teman Terkait Berapa materinya Jadi langsung aja Tanya ke aku Atau terkait soal Dan Beberapa tips lainnya Kira-kira Yang mana yang penting Yang mana yang enggak Dan lain-lainnya Gimana cara Ngetackle materi Mau itu berkaitan Dengan bapak yang sebelumnya Aku bahas Atau yang udah Aku bahas sekarang Teman-teman bisa Tanya langsung aja Dan Paling segitu ya Dari aku teman-teman Terima kasih banyak Atas perhatiannya Mohon maaf ada kesalahannya Aku pamit untuk diri Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Langsung tanya aja Aku jangan Jangan malu-malu Aku juga udah gabut kok Terima kasih